Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel koirul afifil pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara memperbaiki kipas angin dengan geluhan ini tidak bisa berputar atau mati total saya akan coba dulu kipas ini apakah benar-benar tidak bisa berputar saya akan jolokan pada stop kontak oke disini kipas angin sudah saya tancapkan pada stop kontak tinggal kita coba pada saklarnya disini sama sekali tidak berputar atau tidak berdengung sama sekali berarti ada kemungkinan ini rusak pada kapasitornya nanti kita cek pada kapasitornya kita cabut dulu stop kontaknya oke kita cek pada kapasitornya disini ternyata kapasitor mengalami melembung atau disini sudah rusak dan harus kita ganti dengan kapasitor yang baru disini kapasitornya tertera 1,5 mikro nanti saya akan ganti menggunakan kapasitor ukuran 1,5 sama jadi kalian harus beli kapasitor yang baru dengan ukuran yang sama langsung saja saya akan ganti kapasitornya selamat menikmati 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 oke disini kapasitor gepas angin sudah selesai saya ganti tinggal kita coba saja colokan apakah gepas angin sudah bisa bermutar atau belum kita coba putar switchnya ya kita pasangin sudah berputar kembali dan sudah bisa dipakai untuk di rumah oke demikianlah tutorial cara memperbaiki gepas angin dengan cara yang paling cepat jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasinya sekian dulu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati